Hanya di Ibu Kota, penyekatan untuk mengantisipasi aksi masa Reuni 212 di perbatasan menuju Jakarta juga diperlakukan. Penyekatan menimbulkan kemacetan dan dikeluhkan oleh para pengendara. Mengantisipasi masa 212 aparat membuka cekpoin di titik perbatasan Jalan Raya Margonda Depok dan Jalan Akses UI menuju Jakarta. Ratusan aparat gabungan memeriksa identitas pengendara maupun pengguna anggutan umum. Tidak hanya di Margonda Depok, aparat gabungan juga menyekat Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Filterisasi dilakukan guna mencegah masuknya masa aksi Reuni 212 dari luar daerah. Dampak dari penyekatan arus lalu lintas di Jalan Raya Bogor macet. Sehingga kita berharap upaya-upaya penyekatan ini dapat menghimbau secara humanis kepada mereka-mereka yang mungkin belum tahu bahwa kegiatan itu dilarang untuk membalik ke tempatnya masing-masing. Sementara itu akibat penyekatan di sejumlah titik membuat pengendara mengeluhkan kebijakan ini. Pasalnya pengendara terpaksa harus berputar dan mencari jalur alternatif sehingga membuat mereka terlambat tiba di tujuan. Bahkan sejumlah pengendara juga kebingungan dengan banyaknya akses jalan yang disekat dan tidak berhasil menemukan jalur alternatif untuk sampai ke tujuan. Mas? Dari Sayang Barat pun setiap timur, Pak. Saya kurang tahu nih, Pak, soalnya nginep di Sayang Barat sejualnya mau kurang, sebab tutup semua jalannya. Penutupan penyekatan ini, Mas? Tergantung juga sih, Pak. Jadi gak dupakan kemarahan. Ditutupnya semua akses menuju istana dan patung kuda berimbas terjadinya kemacetan di sekitar kawasan Gambir. Sejumlah pengendara roda 2 bahkan tetap nekat menerobos meski jalur yang akan mereka lalui ditutup dan dijaga ketat aparat. Tim Kontributor INews melaporkan.